Wahyu Dihamisi pemain Tarkam di Liga 1 Indonesia Pada saat Liga 1 2018, Wahyu Dihamisi yang memperkuat Borneo FC bertandang ke gelora Bumtomo untuk melawan Persebaya Surabaya. Di saat berjalannya pertandingan, Wahyu Dihamisi melakukan tackle brutal kepada pemain asing Persebaya Robertino Pugliara. Tackle brutal yang dilakukan Wahyu Dihamisi lantas membuat Robertino terjatuh di atas lapangan. Akibat insiden itu, Robertino mengalami patah pada tulang betis kiri serta mengalami robek pada ligamen engkel. Kejadian ini membuat Robertino Pugliara pensiun dini. Sekarang gelandang PSS Sleman itu kembali berulah menjadi aktor Tarkam saat menendang kepala pemain asing Persebaya Bruno Moreira pada laga tersebut. Insiden yang melibatkan Wahyu Dihamisi dan Bruno Moreira di laga kemarin menjadi pembicaraan di Pecinta Sepak Bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian football lovers aksi Tarkam Wahyu Dihamisi?